Intro Saudara loran sebanyak 60 narapidana di kelas 2 Luksemawe mengikuti MTK selama 4 hari dari tanggal 26 sampai 29 April 2022. Kegiatan yang berlangsung di dalam lapas tersebut secara resmi dibuka ke lapas kelas 2 Al-Huksemawe Eri Taruna DSBC IPSH pada selasa 26 April 2022 malam. Ketua Panitia Herius Rizal yang juga merupakan kasupsi registrasi lapas kelas 2 Al-Huksemawe menjelaskan pada MTK kali ini diperlombakan 4 cabang yakni hifzil Quran yang diikuti 16 peserta, Tartil Quran diikuti 17 peserta, Fahmil Quran diikuti 21 peserta, dan Game Hifzil Quran diikuti 6 peserta. Sementara ke lapas kelas 2 Al-Huksemawe Eri Taruna DSBC IPSH menyebutkan tujuan dari kegiatan rutin tiap tahunnya ini dalam rangka memotivasi para napi agar lebih giat membaca dan menghafal Al-Quran. Apa tujuan dari kita gelar MTK di lapas yang diikuti oleh para napi Pak? Untuk mendapatkan atusias mereka pada pembinaan Arabi Dana khususnya Al-Quran pelajaran Al-Quran? Pesertanya sendiri Pak berapa orang? Namun hari ini 60 tahun? Tahun ini belum? 60 ya. Apakah mereka selama ini belajar Al-Quran di LP atau gimana? Iya, di dalam. Ada juga yang tadi sampaikan bahwa ada yang betul-betul pertama, nggak ngerti sama sekali, sampai sudah bisa, sudah bisa sebelah-sebelah. Berarti ini program pembinaan Pak ya? Iya, pembinaan untuk warga pembinaan. Dari Luksemawe, saya Fulbari, Seram Biong TV.